Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rashida Tunasiha Disini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aproksimasi lingkaran dengan aplikasi GeoGebra Untuk lebih memahami bagaimana cara membuat aproksimasi lingkaran dengan aplikasi GeoGebra Simak video berikut ini Baik, disini kita sudah membuka aplikasi GeoGebra Pertama-tama kita hilangkan dulu sumbu X dan sumbu Y Supaya terlihat lebih jelas Kemudian, langkah pertama untuk membuat aproksimasi lingkaran Kita harus membuat slidernya dulu Klik Slider Kemudian, klik sembarang tempat pada grafik Lalu klik Number Slider pertama kita beri nama R Nilai minimumnya kita isi dengan angka 2 Maksimumnya 5 dan incrementnya 0,1 Lalu klik OK Untuk slider kedua Klik Slider Lalu klik sembarang tempat pada grafik Klik Number Slider Lalu kita ubah namanya dengan huruf N Nilai minimumnya untuk slider kedua Kita isi dengan angka 3 Kemudian nilai maksimumnya kita isi dengan 50 Untuk incrementnya kita isi dengan angka 1 Nah, kita klik OK Seperti ini Langkah selanjutnya Kita buat lingkaran dengan cara Klik Circle Center and Radius Radius Lalu klik sembarang tempat pada grafik Lalu kita isi radiusnya dengan huruf R Lalu klik OK Nah, akan jadi seperti ini Kita hilangkan labelnya Nah, apa yang terjadi jika slider R ini digerakkan Maka lingkaran akan membesar dan mengecil Nah, seperti ini Kemudian langkah selanjutnya Kita buat titik B yang berada pada Sembarang tempat pada garis lingkaran Nah, kita buat titik B nya disini Nah, setelah itu Setelah dibuat titik B Kita buat titik B akson Dengan cara Klik Angel with Given Size Setelah itu Klik titik B Lalu titik A Nah, akan muncul kotak seperti ini Kita isi kotak tersebut dengan 360 derajat Per N Klik OK Nah, maka akan jadi seperti ini Sebentar kita hilangkan dulu Sudutnya Setelah itu Kita buat poligon Dengan cara Klik regular poligon Setelah itu Klik titik B Dan B akson Setelah itu Kotak tersebut kita isi dengan N Nah, maka akan jadi seperti ini Kita klik show label Untuk menghilangkan namanya ini Nah, apa yang terjadi jika slider N ini digerakkan Maka akan jadi seperti ini Maka akan jadi seperti ini Dalam aproximasi lingkaran Semakin banyak poligon yang terbentuk Maka semakin akurat pula pengukurannya Nah, dengan itu kita akan membuktikan apakah benar Jika semakin banyak poligon yang terbentuk Maka semakin akurat pula pengukurannya Dengan cara kita lihat dulu luas pada poligon Klik area Lalu Klik poligon Nah, maka akan muncul Luas Pada poligon tersebut Nah, kita ubah Namanya NG Luas poligon Luas poligon Lalu klik ok Nah Nah Ini adalah luas poligon Bagaimana dengan luas lingkarannya Kita ubah warna lingkarannya Jadi warna Kayaknya biru Oh, atau ungu saja Ya Seperti ini Untuk menentukan luas lingkarannya Klik area Lalu Klik lingkaran Tersebut Maka akan muncul Luas lingkaran Kita ubah dulu namanya Seperti ini Luas lingkaran Luas lingkaran Oke Ini luas lingkarannya Nah Lihat perbedaannya Jika terdapat tiga poligon Maka luasnya seperti ini Apakah benar Jika Semakin banyak poligon Yang terbentuk Maka semakin akurat Pula pengukurannya Nah Kita buktikan dengan Menggerakan N ini Ke Nilai maksimum Dapat dilihat Bahwa semakin banyak Poligon yang terbentuk Maka Nilai luas pada poligon Semakin mendekati Nilai luas pada lingkaran Sekian video tutorial dari saya Dan semoga bermanfaat Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton